Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya Atas kesepakatan bersama Lanjut Yang kedua tentang syarat jual beli Syarat jual beli itu yaitu yang pertama harus ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli Terdapat dalamnya dalam surah Anissa ayat 29 Yaitu yang bunyinya Yaitu yang bunyinya Ma'uzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhaladzina amanu lata'kulu A'u amwalakum Amwalakum baynakum bilbatili Ila a'atakuna tijaratan a'ataro dimiakum Walatakatulu a'afusakum Innallaha ka'nabikum rohiman Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta Sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka Di antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah maha penyayang kepadamu Yang kedua syarat jual beli adalah Penjual dan pembeli adalah orang yang dibolehkan membelanjakan harta Apa maksudnya? Yaitu orang yang telah balik Berakal dan pandai membelanjakan harta Syarat yang ketiga Yaitu penjual harus memiliki barang yang akan dijual Yaitu terdapat hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam Yang artinya Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki Selanjutnya kita akan membahas hukum Ada pun hukum jual beli Para ulama mengatakan sebagian boleh dan halal Yaitu dalilnya terdapat dalam surah Al-Baqoro ayat 275 Yaitu dalilnya tadi terdapat dalam surah Al-Baqoro ayat 275 Yang berbunyi Uzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Artinya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Sekian video penjelasan dari saya Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Terima kasih telah menonton